Intro Kali ini, gue lagi liburan ke pantai dan beberapa hari di pantai kulit gue selalu terkena sinar matahari langsung dan menjadi kering dan kusam, lalu bekas-bekas jerawat terlihat jelas. Tapi gak usah khawatir, gue sekarang pake produk masker terbaru dari Scarlett yaitu Scarlett Shooting Hydrating Gel Max dan Hair Balison Mooboard Max. Karena kulit gue ini perpaduan normal to dry, kusam, banyak noda bekas jerawat, dan kulit berminyak, serta rentan berjerawat karena pori-pori besar, gue suka pake semua maskernya dalam satu apply agar sangat maksimal untuk hasilnya. Langkah pertama saat gue mau pake maskernya, yaitu bersihkan dulu wajah sebelum menggunakan masker. Yang kedua, gunakan masker, oleskan, menggunakan spatula mini dengan kombinasi Seriously Shooting and Hydrating Gel Max-nya itu di bagian pipi, dan Hair Balison Mooboard Mask di bagian T-Zone. Cenderung lebih ke kulit-kulit yang berminyak nih, contohnya misalkan kehejidat dan hidung. Lalu diamkan sekitar 10-15 menit. Nah, yang terakhir, bersihkan masker dengan mencuci bersih wajah. Oke, sudah beberapa kali gue pake gel max ini, langsung terasa efek shooting dan calming di kulit. Sesudahnya pun membuat kulit terasa jadi lebih hydrate, karena gel mask ini mengandung centella, asiatica, ginseng ekstrak, allatonin, grape water, dan damas rose water. Ada kandungan vitamin C dan niacinamid yang membantu kulit tampak lebih cerah. Plus juga mengandung 7 macam buah beri akan kaya antioksidan, sehingga mampu mencegah kerusakan kulit akibat radikal bebas dan berfungsi juga sebagai anti-aging. Nah, untuk masker hebalesin mugwort mask, ini mengandung mugwort, crop hyaline, allatonin, serta mengandung bambu karkual, green tea, niacinamid, yang membantu membersihkan pori-pori dan mengontrol kadar minyak di kulit. After fill setelah pake ini, kulit terasa lebih kering, ketarik, karena mugwort dan allatonin yang membantu kulit lebih hydrate. Untuk semua pengaplikasian Scarlet Max itu, harus melakukan skin test, karena tiap kulit orang berbeda-beda kondisi kulitnya nih. Skin test bisa dilakukan dengan cara mengoleskan sedikit masker pada tangan, lalu diamkan selama 10-15 menit cuy. Kalau misalkan tidak terjadi apapun, berarti itu aman. Oke, semua produk ini dapat dibeli di Shopee Scarlet di description box di bawah cuy. Jadi Youtuber Gaming dan jadi Livestreamer Gaming menjadi profesi paling diminati di jaman ini, karena pendapatannya yang sangat luar biasa. Nah, buat kalian yang pengen jadi Youtuber Gaming dan Livestreamer Gaming tapi terkendala budget, gue saranin kalian menggunakan produk gue yaitu BeHalf. BeHalf adalah peralatan wajib untuk Youtuber Gaming Mobile, seperti PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan game mobile lainnya. Selain murah, kualitas yang dihasilkan gak kalah dengan yang jutaan. Sudah terbukti, banyaknya yang pake BeHalf sekarang mereka jadi Livestreamer profesional cuy. Dan yang lebih ada lagi, penggunaannya dan instalasinya yang sangat gampang karena gue udah banyak bikin tutorialnya di Youtube. So, tunggu apa lagi? Langsung check out BeHalf di link deskripsi di bawah. BeHalf from and from Indonesian Streamer. Oke, what's up cuy cuy? Balik lagi sama gue Mirza. Nah, di episode kali ini nih, gue bakalan kasih Top 5 Gaming Gear lagi. Untuk Top 5 Gaming Gear kali ini, ini sangat menarik banget nih, karena gue bakal bahas 5 rekomendasi headset wireless gaming yang harganya bisa dibilang terjangkau. Yalah, ini 2022 gitu cuy. Masa iya lo masih mau pake kabel-kabelan gitu kan. Aduh, udah gimana kita pake kabel tuh? Pake live streaming, kabel mau ke toilet, tertarik gitu kan. Gak enak gitu. Makanya sekarang gue punya rekomendasi headset wireless yang harganya tuh bisa dibilang murah lah ya. Di bawah 1 jutaan lah. Ada pun juga lebih dari 1 juta, beda 100 ribuan gitu ke. Oke, nah kenapa gue rekomendasiin headset wireless ini? Karena ini tahun 2022 cuy. Jadi biar lebih simple aja. Lagian juga sekarang headset wireless ini, apalagi yang punya dongle 2.4, itu udah bisa diklaim gak akan ada latensi ataupun dilihat sama sekali. So, jadi mau dipake game kompetiti phone, menurut gue ini udah sangat oke banget. Oke, tapi sebelumnya gue minta maaf dulu untuk kasal lah kondisi suara gue agak sedikit bindeng ini, karena mungkin masalah vencaroba gitu ya. Ya, karena nur sekuat-sekuatnya gue pun juga kalau kena full, maaf dulu aja gitu ya kan. Jadi kalau misalkan ada tiba-tiba batuk tengah-tengah maklumin ya cuy ya. So, oke kita langsung masuk aja ke 5 rekomendasi headset wireless gaming di bawah 1 juta cuy. Oke, rekomendasi pertama ini headset yang baru-baru gue review di beberapa hari kemarin, yaitu dah Logitech G435 dengan hargan 1.069.000. Cuman karena ada diskon pada saat launchingnya, dan kalau misalkan kalian beli di marketplace, itu harganya sekarang bervariatif ya. Ada yang 890.000, ada yang sampai 930.000. Dan headset sangat rekomendasi sekali, karena pertama dari masalah desainnya yang menurut gue sangat milenial banget. Ada tiga pilihan warna, yang warna biru-pink, lalu ada putih-biru, dan juga ada warna hitam-kuning. Nah, jadi ini tergantung selera kalian. Kalau misalkan kalian yang memang umurnya masih di angka 25an, gue saran ini kalian pilih warna yang lebih mentereng-mentereng gitu cuy, warna putih ataupun warna biru. Nah, buat usia-usia yang di atas 25 nih, kalau sampai 30, gue sering pakai yang warna hitam dan warna kuning, karena ini jauh lebih elegan gitu cuy. Lalu kelebihan dari si headset Logitech G435 ini, lalu dari masalah beratnya ini, yang hanya sekitar 165 gram, yang sangat ringan banget ya. Lalu dia memiliki dimensi 163 x 170 x 71 mm. Nah, tapi untuk si Logitech G435 ini, audio drivernya hanya di 40 mm, yang dimana si headset ini tuh gak cocok, kalau misalkan dipakai di kepala yang gede. Nah, cuman di saat gue pakai nih kepala gue, maksudnya kepala yang gede, masih dibilang enak-enak aja. Cuman kalau misalkan gitu tampilan langsung di depan kamera, ya memang agak sedikit aneh. Gimana gitu cuy ya? Apalagi gue kayak kelihatannya yang jadi kelihatan kayak gede banget, headsetnya yang kekecilan kayak gitu. Lalu si frekuensi respon ini di 20 Hz sampai dengan 20 Hz, dengan dependansi di 45 ohm, dengan sensibilitasnya di 83,1 dB, dan dia ini memiliki volume maksimal yang bisa di set langsung kalian lewat si tombol headsetnya itu di 100 dB, di lock itu bisa, di unlock pun di 85 dB pun bisa. Jadi kalau misalkan kalian yang ngerasa volume-nya kurang gede, bisa langsung di lock di 100 dB. Kalau misalkan kalian yang senang-senang aja main game-game mobile, di 85 dB itu sudah oke banget. Nah, dia ini pun juga oke banget di masalah mikrofonnya, karena dia memiliki 2 mikrofon b-foaming internal, dengan frekuensi responnya di 100 Hz sampai dengan 8 Hz ini. Yang kawan wireless-nya pun menurut gue udah sangat oke, di angka 10 meteran. Jadi kalau misalkan kalian ke toilet saat live streaming, itu masih terjaga banget sih koneksivitasnya gitu cuy. Lalu baterainya pun menurut gue ini sangat awet banget ya, bisa dipakai sampai dengan 18 jam. Lalu port pengisiannya pun di sini sudah menggunakan USB Type-C, dan kabel pengisian dayanya. Di sini pun juga kalian akan dikasih kabel IQ Type-C-nya. Cuman sayang banget ya ini, tidak bisa dipakai menggunakan AUX cuy. Oke, untuk headset rekomendasi selanjutnya ada dari NYK nih. Ini NYK wireless pertama, yang menurut gue ini lumayan agak melegar pada saat waktu itu cuy ya, di sekitar 6 bulan yang lalu. Yaitu NYK BIS W50. Ini harganya sekarang nih, bisa bilang 600 ribuan ya cuy ya, 630 ribuan. Nah, si headset ini tuh punya desain yang menurut gue, dia ini oke-oke dipakai di setiap bentuk kepala ya. Jadi bentuknya memang full dope item banget. So, dipakai di kepala gue yang gede pun, kelihatannya dia enjoy-enjoy aja. Dipakai di cewek pun tetap kelihatan keren gitu kan. Nah, cuman dia ini ada hal yang gue gak suka dari masalah si LED-nya ini ya. Jadi LED tulisan emesisnya tuh agak sedikit ganggu. Jadi gue tuh punya headset ini, gue modifikasi si LED-nya gue matiin cuy. Gue cabut gitu. Baru dia kelihatan banget, eleganya ini oke banget cuy. Nah, dia ini memiliki multi-platform gaming headset yang bisa dimana lu colokinnya itu. Kan biasanya kalau saat headset wireless tuh, udah gitu ya wireless, gak bisa pake AUX. Nah, si NDK habis ini masih bisa pake AUX, lu pake USB ini masih bisa, masih oke. Lalu dia pun memiliki noise cancelling microphone yang menurut gue mikrofon ini udah sangat oke banget. Lalu disini dia pengisian charging-nya menggunakan USB Type-C. Yang menurut gue lumayan agak sedikit cepet, cuman memang penggunaannya agak sedikit boros. Apalagi kalau misalkan si LED-nya ini masih nyala. Nah, ini penggunaan gue udah sekitar 6-8 bulan ini ngerasa banget kayak ada dropping battery dari si headset ini karena rasalah si LED-nya itu. Meskipun LED-nya udah gue matiin, tetap aja dia dropping baterainya yang biasanya awalnya kuat 3 jam, 5 jam. Sekarang paling cuma 3 jaman. 3 jaman dia udah ngerasa titit-titit, harus di charge lagi. Terus diselainya, dropping ya. Karena mungkin penggunaan gue yang terlalu overcharge gitu. Nah, lalu dia ini memiliki low latency headset udah pasti banget ya. Gak ada delay sama sekali. Lalu interface-nya pun disini menggunakan USB 3, download, wireless. Dia gak ada versi yang Bluetooth-nya. Lalu driver-nya ini 50mm. So, jadi aman banget buat kalian yang kepalanya gede. Kapasitas baterainya itu hanya 1000 mAh. Arus kerjanya di 3,5 sampai dengan 4,2 volt. Laman penggunaannya disini diklaimnya 12 jam. Padahal ya hanya bertahan sekarang. Gue maksimal itu yang pertama-tama beli itu sekitar 5 jam aja. Lalu daya transmisinya di 3 dB. Respon frekuensinya di 20 sampai dengan 20 kajet. Penerimaan transmisinya di minus 85 dBm. Nah, oke headset wireless rekomendasi selanjutnya yang di bawah 1 juta. Dan menurut gue ini sangat oke banget. Bisa sangat menggemparkan Indonesia ini yaitu dari Rexus. Sebenernya ya di ini bukan di Rexus-nya. Tapi orang-orang lebih suka menyebutnya itu Daksa. Daksa TS1. Ini harganya sekarang udah mulai turun juga. Kemarin gue dapet itu harga di 730. Ada juga yang ngejual sampai 680. Nah, yang paling gue suka dari si Rexus Daksa TS1 itu dari desainnya yang mirip banget dengan still series Arctic. Seri-seri Arctic ini tuh paling enak banget dipakai di bentuk kepala gimana pun. Jadi, misalkan kalian dipakai ke mall, mau dipakai buat lari, mau dipakai kayak buat lunong-nongong di cafe, itu nggak bikin muling-muling masalah desainnya. Nah, ini diadaptasi penuh banget sama si Rexus Daksa TS1 ini. Jadi, ini memang nggak ada identitas gaming-nya banget coy. Nah, ini juga memiliki dual koneksi kabel dan wireless ya. Jadi, kalau misalkan kalian mau pakai AUX masih bisa. Oke, wireless dari dongle 2,4 GHz-nya pun juga itu masih bisa coy. Nah, yang gue suka juga dari si Daksa ini, dia memiliki 5 pilihan equalizer yang bisa luset langsung di headset-nya ini tanpa masuk ke dalam si aplikasinya. Lalu, dia memiliki rounded RGB LED 8 mode warna yang bisa dihidup matikan. Jadi, kalau misalkan kalian laga riset dengan LED-nya, kalian bisa matiin. Kalau misalkan kalian yang masih suka dengan RGB, R-E-B, tinggal nyalain. Lagian pun RGB-nya nggak terlalu norak coy. Masih oke, kayaknya masih bisa ditolerir lah ya. Lalu, desain elegan dan ergonomis. Ya, gue suka banget dengan desainnya. Lalu, earcup bertipe over-ear yang nyaman dan efektif mereduksi suara dari luar Windows yang selesai itu bener-bener sangat enak banget. Mikrofon dengan busa pelindung yang dapat dicopot pasang. Jadi, si mikrofonnya itu detachable. Dan suara mikrofonnya juga menurut gue udah sangat oke banget. Sangat mewakili banget. So, jadi misalkan kalian mau dipakai buat live streaming ataupun dipakai kayak buat voice over di saat kalian bikin video games, itu masih oke banget coy. Nah, untuk baterainya pun disini gue udah coba memang awet banget coy. Dia bisa bertahan sampai dengan 5 jam penggunaan live streaming full gue ini. Dan besoknya gue cas, itu masih tetap awet ya sampai untuk 2 hari berikutnya. Jadi, gue rekomendasiin di saat kalian penggunaan headset wireless ini mau dipakai nih. Misalkan kalian mau pake cas dulu, bentar lah ya. 30 menit baru pakenya. Jadi, jangan sampai nunggu baterainya drop banget. Karena kita nggak tau nih. Nanti kalau misalkan baterainya drop banget, nyala atau nggaknya gitu. Jadi, mending gue sarai sebelum dipakai, cas dulu lah 5 menit sampai 10 menitan. Kayak gitu coy. Nah, oke. Untuk headset selanjutnya nih, yang memang ini belum pernah gue review. Cuman memang heboh banget di dunia marketplace. Di dunia YouTuber gaming pun juga nih. Pada bilang bang review ini dong. Cuman gue nggak berani karena apa sih? Karena gue ada. Ya, bisa dibilang kayak ada kerjasama dengan si headset yang memang dimirip-miripin sama headset ini. Ya, pasti kalian tertarik banget dengan headset ini. Yaitu lah Empow. Nggak tunggu bacanya Empow atau Empow. Empow Air Pro 2,4. Harganya cuma 700 ribu. Lu lihat sendiri ini desainnya gimana-gimana. Gue nggak bisa nge-reviewnya coy. Karena gue tuh memang ada sedikit. Ya, ada bisa sih dibilang. Ada kerjasama lah ya dengan HyperX gitu. Jadi, kalau misalkan gue mereview salah satu headset yang menduplikasi banget. Gue nggak enak aja gitu kan. Dan si headset ini tuh menduplikasi banget HyperX Cloud Alpha cuy. Parah sih ya. Tapi katanya ini memang headset bagus banget. Hampir menyerupai suaranya dengan si Cloud Alpha dan ada yang bilang juga katanya si headsetnya ini jauh melebihi suaranya dari si Cloud Alpha. Dan ini pun dia sudah wireless. HyperX mana yang ada wireless harganya segini? Gak ada cuy ya. Harganya wireless HyperX itu di 2 juta setengah. Tapi Empow ini menduplikasi semua desain-desainnya. Dan merupakan harganya di 700 ribu plus juga dengan wireless. Nah, untuk detailnya sendiri. Ini juga sudah memiliki 27.1 surround sound. Lalu dia pun juga koneksinya apa namanya? Wireless 2,4 GHz yang menggunakan dongle. Lalu disini pun juga dia sudah mic-nya di noise cancellation ini sudah mulai. Oke, cuman gue memang kurang rekomendasi untuk masalah mic-nya ya. Karena ya tau sendiri lah ya. Untuk masalah mic-nya kayak gini. Karena dia pun juga gak detachable katanya. Si mic-nya ini tuh gak detachable cuy. Gue belum coba tepat banget untuk kaitan suaranya kayak gimana. Cuman temen gue, gue kasi-kasi-kasi kabar. Rekomendasi headset kualitas gini. Empu, gue baca-baca dulu. Baca-baca buat review-reviewnya. Katanya ya untuk hal itu 700 ribu oke banget sih. Wah, parah ya. Nyaman dan tahan lama, compatible, multi-platform. Lalu dia pun juga bisa untuk GPS 4 dan lain-lain. Nah, gimana nih untuk yang si Empu ini? Karena disini memang gue belum coba. Cuman gue nih dikasih rekomendasi sama orang. Nah, cuman gue bisa rekomendasi sama kalian. Buat kalian yang memang punya duitnya pas-pasan di 700 ribu. Tapi kalian punya pengen desain itu hyperx banget. Karena kalau misalkan disaat kita menggunakan desain hyperx itu kelihatan banget kayak pro player gitu cuy. Nah, sedangkan si hyperx sendiri itu ya untuk yang cloud alpha aja paling murah. Yang masih kabel. Itu 1.2 juta. Nah, tapi si Empu ini itu bisa di harga 700 ribu. Cuman disini gue belum bisa rekomendasi dari segi kualitas suaranya kayak gimana. Cuman kalau gue dengar dari teman dari testi. Suaranya katanya memang setara banget dengan cloud alpha katanya gitu cuy. Ya, cuman ya masih ada pilihan tiga dari yang atas tadi yang bisa lu pertimbangin ya dibandingkan si Empu ini. So, guys. Selanjutnya untuk rekomendasi terakhir ya. Ya, hasil wireless yang pernah gue review di 2 tahun. Kalau nggak salah 2 tahun kemarin. Itu adalah hyperx cloud stinger wireless. Tapi harganya ini masih agak lumayan tinggi di 1,2-an. Meskipun dari desain gue memang kurang suka dengan si seri cloud stinger ini. Ya, karena desainnya ini menurut gue terlalu built-in dengan kepala gitu. Jadi, kalau misalkan kita dipakai di kepala yang segede gue ini kelihatannya sangat aneh banget. Bubu lagi mic-nya non-detachable. Nah, tapi suaranya memang nggak bisa diragui lagi cuy. Untuk seri yang cloud stinger ini meskipun varian paling termurah dari semua hyperx. Cloud stinger ini punya suara yang bener-bener sangat mewakili banget. So, jadi kalau misalkan kalian pengen nanti ngeganti ke dari hyperx cloud stinger ke cloud alpha itu nggak akan terlalu kaget. Detailing suara kiri-kanan dynamic range-nya merupakan sangat oke banget. Cuman sayang banget untuk masalah kualitas mic-nya, jangan diharapin cuy. Karena mic-nya sangat-sangat gelek banget menurut gue. Nah, tapi untuk koneksi Vitas Wireless-nya udah sangat oke banget ya. Dia ini memiliki 50mm with neodium magnet untuk masalah si driver-nya. Lalu tipenya ini pun juga dia kurkumuran closeback. Dia closeback dengan frekuensi responnya di 20Hz sampai dengan 20.000Hz. Lalu impenasiya di 32 ohm dengan sound pressure lever-nya di 109 dB SPL per MWF1 KHZ. Dengan beratnya di sekitaran 270 gram. Memang sedikit berat. Kalau misalkan kita pertimbangin, ada saingannya sekarang di Logitech G435 yang beratnya di 165 gram. Koneksifitasnya sudah light speed gitu kan. Desainnya nggak mau lalu-maluin. Jadi memang saya price ini katanya memang kurang laku di Indonesia ini cuy. Tapi itu masalah suara. Buat kalian yang suka game putih-putih, gue sangat rekomendasiin banget. Oke, misalnya untuk review gue tentang 5 rekomendasi headset wireless gaming di bawah harga 1 jutaan ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu pertimbangan buat kalian semua. Kecuali di nomor 4 yang simpoh tadi. Gue memang belum coba. Ya kalau gue belum coba, ya gue ngomong belum coba. Cuman gue liat baca di testnya katanya ini recommended gitu cuy. Cuman ya gue masukin aja ke listnya-nya buat kalian yang ngerasa penasaran ya. Tapi suatu saat ini gue bakal beli deh si headset ini buat sekedar gue di review. Buat sebagai sambungan dari si video ini. Kayak gitu. Oke, misalnya itu video dari gue. Dan jangan lupa headang kesempatan pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu. Itulah ternyata gue berbeda iman. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax